Shalom selamat pagi kita berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Toraya di sehari Kamis 28 November 2024 saya berharap kita sempat dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak perkembulan yang datang menghampiri kehidupan kita Bapak Ibu Jemaah Tuhan kita akan memulai kegiatan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan belajar firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami senantiasa merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami nyata Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Tuhan sudah menjaga kami dalam kami tidur sepanjang malam saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu berkati kami semua yang belajar firman-Mu berkati hamba-Mu yang terbatasi ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara-Saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7 kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? firman Tuhan kepadanya, pergilah lalu kata Daud, kemana aku pergi? firmannya ke Hebron lalu pergilah Daud kesana dengan kedua istrinya Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabot orang Karbel itu juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengorapi Daud disana menjadi raja atas kaum Yehuda ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yah biskiliat menguburkan Saul maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yah biskiliat dengan pesan diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukannya hal yang demikian kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagap berkasa sekalipun Tuhanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka amin judul perenungan kita hari ini mengandalkan petunjuk Tuhan sepenggal kata bijak mengatakan malu bertanya sesat di jalan artinya jika hendak pergi ke suatu tempat yang belum diketahui maka kita membutuhkan petunjuk menjalani kondisi itu sebaiknya kita bertanya kepada orang yang tahu dengan pasti arah jalan menuju tempat tersebut itu dilakukan agar jalan yang dilalui tepat dan akhirnya tidak tersesat setelah kematian Saul Daud tidak serta-merta menggantikan posisinya sebenarnya Daud sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan dan kemana arah yang harus dijalani karena itulah dia bertanya kepada Allah jawaban Allah atas pertanyaannya adalah perintah pergilah dengan petunjuk-petunjuk yang jelas Daud melakukan seperti yang Allah perintahkan kepadanya sikapnya menunjukkan sebuah kebergantungan yang sungguh dan sebuah hubungan yang intim kepada Allah kebergantungan keintiman itu membuatnya mengandalkan Allah dalam segala hal saat kita merasa kehilangan arah hidup dan bingung dengan banyak pertanyaan karena berbagai masalah apa yang harus kita lakukan sikap Daud di atas menjadi teladan bagi kita untuk hidup mengandalkan petunjuk dari Tuhan dan hidup sesuai rencananya bagaimana kita dapat mengetahui petunjuk dari Tuhan tentu melalui firman Tuhan pengandalan yang benar kepada Yesus dan karya roh kudus dalam pikiran dan hati kita terkadang petunjuknya darinya sulit dipahami atau justru tidak sesuai dengan harapan hati kendali demikian kita mesti menyadari bahwa dia selalu memberikan alur hidup yang akan membuat kita semakin mengenalnya dengan begitu kita akan belajar memahami kehendaknya ikutilah petunjuknya maka kita akan tiba pada kebaikan dan kedamaian amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan firmanmu mengikatkan kami hari ini untuk selantiasa mengandalkan Tuhan seperti Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya terima kasih firmanmu Tuhan mampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak sesuai dengan gandak Tuhan kebawa kehidupan perkumpulan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang bekerja, bersekolah kau berkati semua agar kami boleh melakukan tugas pekerjaan pendidikan kami dengan penuh tanggung jawab anak-anak kami anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan mencari pasangan hidup tunjukkan yang benar dan yang baik kepada mereka Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan ibu pendidikan keluarga majelis gereja pengurus OIG guru sekolah minggu yang kau berkati mereka kami berdoa bagi yang sakit boleh engkau sembuhkan yang berdua boleh engkau hiburkan pemerintah kami yang kau berkati ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton